selamat menikmati pada prinsipnya gini mas saya bertani itu adalah untuk membuat konsepnya dulu sebenarnya saya spesialis horti khususnya bawang merah kenapa saya harus pepaya dulu pepaya itu kan jangka menengah bisa umur 3-4 tahun pada saat kita menyiapkan tanaman jangka pendek seperti umur 2 bulan atau 3 bulan itu setelah pepaya itu berbuah berarti penghasilan kita tidak berhenti karena kita untuk pepaya ini setiap minggu bisa menghasilkan uang selama kita menggarap yang instan seperti tanaman bawang merah itu 2 bulan sayur-sayuran bisa 1 bulan bisa 3 bulan seperti itu intinya konsep dulu sehingga petani itu punya penghasilan berkesinambungan tanpa putus seperti itu ya sebenarnya sih California itu yang sering atau disukai oleh masyarakat umum jadi kelebihannya itu kalau California itu adalah hibrida jenis hibrida yang umurnya itu hanya sekali tidak bisa dikembangkan berkelanjutan namun hasilnya akan jauh lebih berpotensi selama nutrisi yang kita berikan kepada tanaman itu adalah mencukupi karena kita akan konsentrasi ke organik karena papaya itu sebenarnya kalau kita pupuk dengan kimia atau pemanis buah itu kita sudah buktikan bahwa dengan pupuk organik atau mungkin pupuk dari kotoran sapi atau kotoran kambing itu jauh alami dan manisnya itu sudah teruji tanpa ada pemanis dari kimia sebenarnya pada prinsipnya selama kita itu ada niat itu tidak ada kesulitan saya itu juga termasuk wira swasta kecil-kecilan tapi saya bisa apa namanya mengurusi tanaman semangka kacang panjang lalu cabai papaya itu sekitar 500 pohon produktif sehingga waktu kita juga cuman sebelum kerja dan setelah kerja itu pun harus waktu itu kadang-kadang ya 1 jam pagi 2 jam atau 2 jam sore karena saya juga untuk wira swasta lalu semangka itu kita tanam itu dengan jumlah yang tidak terlalu banyak pada prinsipnya petani cerdas adalah kita belajar dulu mencari ilmunya jadi kalau sudah kita ketemu ilmu itu mau nanam berapapun tidak masalah karena intinya itu ilmu dan perawatan dan tujuan saya guru-guru saya yang mengajari saya bertani seperti Pak Ekonata Pak Tejong Lakaran itu saya pengennya supaya beliau-beliau itu menjadi murid saya yang tadinya itu guru saya jadi saya akan puas diri kalau kita sudah apa namanya guru saya menjadi murid gitu loh intinya itulah untuk memacu semangat kita sebagai petani produktif dan kita untuk mengembangkan ilmu sedikit-sedikit meninggalkan pupuk kimia namun kita galakkan pupuk organik yang ada di sekitar kita tanpa hampir tidak mengeluarkan biaya sebenarnya tidak karena sampah-sampah atau reruntuhan dedaunan yang ada di alam ini kita kumpulkan kita masukkan kita olah itu sangat cepat untuk mengemburkan tanah yang notabene sudah terkontaminasi dengan kimia-kimia itu petani-petani lama kebanyakan kalau tidak kimia tidak puas tapi memang sih mau merubah kimia ke organik itu agak sulit tapi pada prinsipnya gampang sekali dan pupuk organik cair itu setiap rumah hukumnya wajib itu pasti saya pastikan membuang pupuk organik yang sangat bagus itu minimal 2 liter dalam sehari setiap rumah itu minimal lalu kalau pupuk padat organik padat itu dari dedaunan dari resah-resahan dari kotoran sapi kotoran kambing bahkan kita untuk menggemburkan tanah 1 hektar itu kalau kita bisa mengolah pupuk itu udah tahu caranya dengan dicampur dengan apa namanya bahan-bahan di hutan atau di kebun sekitar itu hanya cukup sekitar 1-2 ton itu udah cukup bahkan membuat pupuk organik padat itu membuat 2 ton itu sangat relatif mudah dan gampang ya khususnya untuk petani-petani konvensional itu jangan takut kita merubah cara kita untuk merubah dari dari pupuk penggunaan pupuk kimia menjadi organik lalu pemuda ayo kita berkreasi pada prinsipnya petani itu tidak ada petani miskin selama kita mempunyai ilmu dan inovasi bayangkan saja kalau kita menjadi petani cerdas siapa yang tidak menggunakan hasil petani mulai dari kalangan paling rendah sampai kalangan pejabat tertinggi pun menggunakan atau mengkonsumsi dari hasil pertanian kalau dari petani itu cerdas seperti itu membidik pasar seperti itu tidak ada petani itu istilahnya miskin karena petani itu adalah memberikan apa namanya menyediakan makanan untuk seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat terendah sampai tertinggi pun itulah petani yang menyediakan selamat kemudian Terima kasih.